Assalamualaikum salam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Santonyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Dalam percakapan ini, karena percakapan ini Saya naikkan dalam konten Youtube Gimana mbak ya? Mas itu kalau mau kerja di Hongkong itu Syaratnya apa aja ya? Syaratnya? Ya Syaratnya ya, KK, KTP, Akte Buku Nikah Terus KK, KTP, Akte Buku Nikah Sudah gitu aja Itu kalau seumuran saya bisa enggak ya? Sampain X apa non? Sampain pernah ke Hongkong atau belum? Non itu Enggak pernah sama sekali Kalau X Kalau X itu X Singapura X Taiwan Belum pernah Wah ya berat mbak Kalau Semen mau Masuk ke PT dulu Cari PT Terus Belajar di PT 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan Setahun lebih bagus Habis itu Lama ya Si PT-nya lama ya Ya semakin lama semakin baik Kalau sebentar PT-nya cuma ngasih sebentar Karena Sudah ada majikan yang mau Ibaratnya Biasanya majikan mau Kalau anak non itu kan Berarti Majikan bayarnya murah Makanya mau Karena Sekali lagi kan Rezeki Kita enggak ada yang tahu kan mbak Siapa tahu kan Semen masuk ke PT Nah PT-nya Terus Biodata sampean Ngajari sampean Terus Semennya Wesiso Sidik-sidik Majikan ada yang mau Karena itu rezeki mbak Jadi Saya enggak ngerti Dan enggak bisa memastikan Karena Itu Saya bukan PT Itu lewat PT mana Mas Ya bebas Terserah bu Dimana-mana ada Sampai tinggal dimana Tinggal cari aja PT Di Blitar Tolong Agung Kediri Malang Jawa Tengah Juga boleh Tinggal dicari aja PT Saya di Prodidi PT Prodidi Malah itu Ya sampe Coba cari di Google PT Pemberangkatan Purwodadidi Sama Kendal Jauh enggak Enggak Jauh Oh Purwodadi Itu Ya aku soalnya Enggak bisa Data PT-PT Mbak Aku YouTuber Nek Itu sekarang Nek Kemarin aku Dimarang Itu umurnya Enggak boleh Ya iya Berarti kan Ya sudah 43 Orang Hongkong Ya mikir Tapi ya Kembali lagi Tergantung PT-nya Juga Saya enggak Bisa ngomong Ya Sampai dapet Nomor saya Dari 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 YouTube Tadi Oh Nonton YouTube Ya Boleh Nanti ya Cari-cari Info Tentang PT Mbak Monggo Boleh Yang deket-deket Dari situ Purwodadi Itu Deket sama Semarang Enggak Ya deket Tapi Ya deket Dua zaman Magelang Magelang Secang Magelang jauh Sama-sama jauh Magelang Jauh Ya Gerobokan Gerobokan Semarang Terus Ketimur Ya Ya Padi 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 Jauh Pak Deket Semarang Oh Yaudah Berarti Kesemarang Maksud saya Kalau PT-nya Bisa dilaju Gitu Nenggotong Atau Gapain Nah itu Ya Samen Tinggal Muter aja Samen Cari di Google PJTKI Purwodadi Nah gitu Nanti keluar Oh Ya Samen Tinggal Datangin aja Oh Ya Ayo Makasih ya Pak Sehat Selalu Mbak Yaudah Waalaikumsalam Oke guys Temen-temen Semuanya 43 Non-act Kepingin Berangkat ke Hongkong Waduh Aku piye Kalau non-act Dan usianya 43 Dan Tadi aja Ngomongnya PT-nya yang bisa Dilaju Kalau Ax Hongkong 2 tahun 3 tahun 5 tahun Kan masih mikir Nah ini Gak ada pengalaman Sekali Ada pengalaman Ini Suat Rodok Mumet Kita ngurusin Makanya Dari itu Intinya Buat Mbak E yang semangat Berjuang Nyari PT sendiri Dan berjuang Sendiri Nanti Tinggal Diusahakan Seperti apa Yang namanya Rezeki itu Memang harus Dikejar Dioper Dicari Dicari Tau Jalannya Jadi Akhir-akhir ini Ya Terima kasih Juga Karena temen-temen Nonton Konten Youtube Kadang Direkomendasikan Ke temen-temennya Saya mengucapkan Banyak terima kasih Kalau Apa yang saya buat Konten yang Saya bikin ini Bisa memberikan Informasi Dan semangat Tapi saya juga Kadang butuh Dikritik Kadang Kayak kemarin Bapak saya juga Mengkritik saya Kalau konten Jangan sambil makan Atau bagaimana Karena Seolah-olah kan Memang seharian itu Kalau Kita ladenin Ngangkatin Telepon semuanya Kan kita Nggak ngerti Tiba-tiba Saat kita makan Mbaknya lagi Santai Terus Telepon Ya sama saya Spontan Saya angkat Karena Kesempatan Mbaknya Telepon ke kita Itu kan Nggak Nggak selalu Ada Karena Mbaknya Kan juga Kerja Semuanya Jadi saya Berusaha Kadang pagi-pagi Bangun tidur Sudah Ada yang Telepon Karena mereka 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 memang Bisanya Waktu Nelfonnya Jam segitu Terus kadang-kadang Juga Siang Kadang-kadang Juga Lagi Beol Pagi Kita baru Bangun Terus Lagi Beol Mbaknya Sudah Mau Nelfon Jadi Apapun itu Ceritanya Yang kami Sebisa mungkin Memberikan Yang terbaik Yang kami bisa Karena Sekali lagi Kita juga Nggak Orang Telepon ke kita Itu Bukan Bukan Mereka yang butuh Ke saya Menurut saya Orang yang Telepon ke kita Itu karena Dia ingin Mendapatkan Informasi Dia mempercayai Kita itu Mampu Dan bisa Memberikan Informasi Kayak gitu Nah ini Yang harus Paradigmanya Kita balik Jadi kalian Yang nonton Kalian yang Ngelihat Apa yang Saya bikin Apa yang Saya buat Itu sebenarnya Saya berucap Terima kasih Banyak Dan di Setiap Moment Saya juga Berharap Diberikan Masukan Untuk bisa Dapat Dan Saya juga Akan Berusaha Mengemas Lagi Konten-kontennya Ini Supaya Lebih Karena selama ini Monoton Mungkin Kelihatan Hanya Muka Saya Tapi Teman-teman Biasanya Mendengarkan Saja Kasus Jadi Hands free Dipasang Ketelinganya Terus Teman-teman Mulai Mendengarkan Dan Meresapi Informasi Yang Tersampai Tersampai Karena Sekali Lagi Teman-teman Tidak Punya Banyak Waktu Untuk Harus Ngelihat Makanya Saya juga Harus Bagaimana Memberikan Formula Informasi Kepada Teman-teman Yang Sangat Gampang Dan Mudah Terakses Teman-teman Yaitu Youtube Jadi Tinggal Dicolokin Di telinga Aja Informasi Apa Yang Di Konten Itu Bisa Diserap Dan Bisa Diambil Nilai Positif Sebenarnya Itu Aja Jadi Sekali Lagi Saya Mengucapkan Banyak Terima Kasih Dan Mudah-mudahan Kita Akan Perbenahi Lagi Konten-konten Kita Untuk Terus Lebih Baik Untuk Lebih Istimewa Buat Teman-teman Kalian Semuanya Penonton Setia Yang Selalu Melihat Dan Komen Dan Saya Mengucapkan Banyak Terima Kasih Dan Saya Terus Bersemangat Untuk Membuat Konten Keep Stay Jung My Youtube Channel And See you Next Video Bye Bye